Oke teman-teman, ada satu pertanyaan lagi atau satu topik lagi yang harus aku bahas disini karena ini juga penting sekali ya bagaimana jika kalian sudah mendapatkan statement itu atau balasan email dari perusahaannya Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membuat video tentang BPJS lagi nih karena banyak banget pertanyaan bagaimana cara mendapatkan pengganti surat pakelaring jika memang perusahaan itu tidak memberikan surat pakelaring sebenarnya aku sudah membahas ini di video sebelumnya tapi masih banyak banget yang tanya terkait dengan hal ini nah untuk itu aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di videoku sebelumnya atau aku akan bahas lagi ya dan sudah ada sekitar 5 pertanyaan akan aku sebutkan pertanyaannya apa saja semoga video ini bermanfaat dan semoga pertanyaan-pertanyaan kalian di video sebelumnya itu terjawab ya dan kalian bisa melakukan penjalan BPJS tanpa menggunakan surat pakelaring aku informasiin saja pertanyaan-pertanyaan apa yang akan aku bahas dan aku jawab di video ini ya untuk pertanyaan pertama, apakah itu surat pakelaring? yang kedua, bagaimana cara mendapatkan surat pengganti pakelaring bila mana perusahaan tidak memberikan surat pakelaring? yang ketiga, apa isi email yang akan kita kirimkan ke perusahaan atau yang kita kirimkan melalui whatsapp? yang keempat, apa jawaban email atau balasan whatsapp dari perusahaan? nah pertanyaannya ada 4 teman-teman akan aku jawab langsung saja kita ke pertanyaan pertama apakah itu surat pakelaring? surat pakelaring itu adalah surat keterangan berhenti kerja yang diberikan oleh perusahaan biasanya bagi kalian yang risennya itu sesuai prosedur itu akan diberikan surat pakelaring nah permasalahannya kadangkan banyak sekali orang atau karyawan yang risennya itu tidak sesuai dengan prosedur untuk itu tidak mendapatkan surat pakelaring seperti kasus aku yang aku ceritakan di video sebelumnya tapi kalian jangan khawatir, kalian tetap atau masih bisa melakukan pencairan DPJS meskipun tidak menggunakan surat pakelaring untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika perusahaan tidak memberikan surat pakelaring? nah untuk kasus-kasus ini biasanya itu buat kalian yang risennya mendadak seperti yang aku informasikan sebelumnya itu jelas perusahaan tidak akan memberikan surat pakelaring atau kalian risennya itu tidak memohon prosedur dari perusahaan tersebut nah untuk caranya bagaimana jika kalian ingin melakukan pencairan BPJS nanti silakan saja kalian meminta statement dari perusahaan jika memang perusahaan itu tidak bisa mengeluarkan surat pakelaring misal tidak bisa mengeluarkan surat pakelaringnya itu karena memang kalian itu risennya mendadak atau kalian risen tidak memohon prosedur itu nanti statement itu yang kalian bawa ke kantor BPJS dengan catatan nanti kalian harus melampirkan email itu atau melampirkan whatsapp untuk emailnya harus email perusahaan misal kalian bekerja di PT Makmur Sejahtera otomatis emailnya nanti di belakangnya makmursejahtera.com misalnya seperti itu ya kalau melalui whatsapp nomor whatsappnya itu harus sudah terdaftar di kantor BPJS jika nomor tersebut tidak terdaftar di kantor BPJS bagaimana? tentu tidak bisa teman-teman untuk pertanyaan yang ketiga apa isi email yang akan kita kirimkan ke perusahaan nanti bisa melalui email atau melalui whatsapp langsung saja aku informasiin ya teman-teman sesuai yang aku kirimkan kemarin kalian bisa menyontoh atau bisa dimodifikasi aku bacakan yang pertama aku menulisnya diri PT apa terserah silahkan kalian menyesuaikan saja saya Widia mantan karyawan PT apa maksud menghubungi pihak PT tersebut ingin meminta bantuan terkait surat berhenti bekerja yang tidak saya terima sehingga saya tidak bisa melakukan pencairan saldo BPJS mohon bantuannya terkait dengan hal ini biasanya dari perusahaan itu sudah tahu teman-teman kenapa dari perusahaan itu tidak bisa mengeluarkan surat paklaring karena jika karyawan tersebut itu risennya tidak mendadak atau sesuai dengan prosedur secara otomatis sebelum last duty mereka akan diberitahu nanti mereka akan mendapatkan surat paklaring semua perusahaan menurut aku sama teman-teman nah untuk kasus-kasus yang tidak diberikan surat paklaring itu seperti aku kemarin karena aku memang risennya mendadak sehingga perusahaanku itu tidak memberikan surat paklaring itu jadi aku harus melakukan pengiriman email ini semoga jelas kalau tidak jelas kalian bisa komen sebanyak-banyaknya di bawah sini nanti aku akan jawab sesuai dengan pertanyaan kalian oke langsung saja kita ke pertanyaan keempat terus apa jawaban dari perusahaan terkait dengan email atau whatsapp yang telah kita kirimkan ke perusahaan untuk jawaban dari perusahaanku seperti ini teman-teman selamat pagi untuk karyawan yang risen mendadak memang tidak dikeluarkan surat keterangan kerja dalam bentuk apapun terima kasih aku saranin nanti sekali lagi ya emailnya itu harus email resmi dari perusahaan kalau punya aku seperti ini kali teman-teman nih pokoknya emailnya email resmi dari perusahaan seperti ini pokoknya ya untuk keempat pertanyaannya sudah aku jawab semua teman-teman semoga terjawab atas pertanyaan-pertanyaan kalian di video sebelumnya dan aku harap kalian bisa melakukan pencairan BPJS meskipun kalian tidak mempunyai surat paklaring dan sekali lagi jika memang masih ada pertanyaan terkait dengan hal ini aku akan dengan senang hati membantu kalian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian karena ini tuh pengalaman aku pribadi dan aku sudah melakukan hal itu atau sudah mencoba langsung ya ternyata bisa dan menurut aku sangat amat mudah seharusnya jika memang kita mengetahui prosedurnya dan aku saranin kalian nanti silahkan saja lihat video aku sebelumnya juga silahkan dipahami syarat-syarat tentang pencairan BPJS sehingga nanti ketika kalian datang ke sana sudah tidak bingung teman-teman karena berdasarkan pengalaman aku sebelumnya aku tuh harus bolak-balik sampai 4 atau 5 kali ke kantor BPJS untuk melakukan atau untuk memenuhi semua syarat ya karena sekali lagi aku tidak mempunyai surat paklaring oh ya teman-teman ada satu pertanyaan lagi atau satu topik lagi yang harus aku bahas disini karena ini juga penting sekali ya bagaimana jika kalian sudah mendapatkan statement itu atau balasan email dari perusahaan ya jika kalian sudah mendapatkan balasan dari perusahaan silahkan saja nanti kalian ketemu CS-nya bilang ke sekuritnya terlebih dahulu bahwa kalian ingin ketemu CS-nya untuk menunjukkan surat pernyataan dari perusahaan atau alasan perusahaan dan tidak memberikan surat paklaring setelah itu kalian nanti akan mendapatkan nomor antrian antrian prioritas dan ketemu dengan CS-nya dan pihak CS nanti akan meminta email itu atau kalian nanti disuruh forward ya atau mengirim email itu ke email CS-nya setelah kalian mengirim email ke CS-nya CS-nya akan melakukan pengecekan jika memang datanya itu benar dan email tersebut adalah email dari perusahaan nanti email itu akan di print dan kalian akan dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani matri 10.000 rupiah kemudian besoknya nanti kalian akan disuruh datang kembali dan di surat pernyataan itu ada dikasih tanda seperti ini ini tuh tulisannya aku bacain saja ya daripada aku tunjukin tidak jelas tulisannya daftar antrian offset kemudian dikasih kalian harus datang jam berapa sebenarnya bukan jam ya nanti kalian akan disarankan datang pagi tanggalnya pun sudah ditentukan oleh pihak CS-nya biasanya keesokan harinya kalian disuruh datang lagi pagi hari dan aku saranin teman-teman ya kalau datang itu silakan pagi hari saja jangan menjelang siang hari karena sepengetahuan aku dan berdasarkan pengalaman aku kalau siang itu nanti shift-nya itu atau biasanya kan 4 orang kalau pagi itu biasanya 4 orang kalau siang hari itu nanti kan ada yang istirahat otomatis shift-nya itu akan berkurang yang pagi tadi 4 orang jadi 2 orang otomatis pelayanannya akan lama sekali teman-teman namun ketika kalian datang yang pagi hari otomatis yang melayani banyak dan cepat banget pelayanannya karena semua pertanyaannya sudah aku jawab dan sudah aku sampaikan ke kalian untuk videonya aku akhiri saja terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe bye-bye